Intro Assalamualaikum apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di program Lobby, Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini merupakan kerjasama antara Alek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema lobby kita hari ini adalah optimalisasi saluran antisipasi banjir. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan yang satu ini. Memasuki musim penghujan, Pemkot Surabaya bergegas untuk memenahi fasilitas seperti saluran air agar dapat bekerja optimal saat musim hujan datang. Saat ini Pemkot Surabaya sudah melakukan antisipasi penanggulangan bencana mulai dari mencegah pohon tumbang dengan perantinya, serta mengantisipasi terjadinya banjir dengan melakukan pengecekan seluruh saluran air. Ada beberapa titik kawasan yang perlu diantisipasi yaitu di pesisir pantai seperti Kenjaran dan Kalilamong. Bahkan untuk mencegah banjir di kawasan itu, Pemkot akan memperkuat tanggul dan melakukan penyisiran pantai untuk mencari titik yang berpotensi terjadi bencana besar. Bahkan dua bosom atau tempat penampungan air dibangun di Surabaya bagian barat guna mengantisipasi banjir saat hujan deras. Tak hanya antisipasi dari Pemkot Surabaya, namun kesadaran warga akan datangnya banjir juga dibutuhkan. Sudah keantisipasi banjir yang dilakukan Pemkot berjalan dengan baik? Semua akan dibahas di Lobby. Bola itu tadi tentang cuplikan tema Lobby kita hari ini, kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bapak William Wirakusuma. Apa kabar Bapak? Baik, si Sami. Sehat selalu ya? Sehat. Pasca pandemi, wow luar biasa. Satu tahun sepuluh bulan kira-kira, hampir dua tahun. Iya, betul-betul. Oke, Bapak membahas tentang temo Lobby kita hari ini, optimalisasi saluran antisipasi banjir. Nah, sebenarnya bagaimana kondisi sistem saluran air di Kota Surabaya untuk saat ini? Untuk saluran air di Kota Surabaya saat ini kita sudah melakukan banyak perbaikan, banyak rehabilitasi. Jadi, yang dari tahun lalu kan sudah bencar, apalagi di periodenya Burisma sudah banyak sekali box calvert yang dibangun. Kemudian sekarang tinggal menyambung-nyambungkan antara yang sekunder dengan yang primer. Nanti, jadi kondisinya sudah bagus sih. Jadi tinggal menyambungkan dan beberapa yang masih belum ada box calvert sudah kita pasang juga box calvert. Sehingga salurannya jadi jauh lebih baik. Jadi, program yang Burisma bangun dulu diteruskan begitu ya, Pak? Iya, diteruskan. Oke, nah ini berbicara tentang rehabilitasi, tentang perbaikan di saluran-saluran air ini. Nah, ini biasanya untuk perbaikan, untuk saluran air ini, maintenance-nya ini apa mendekati hujan? Atau memang secara berkala sepanjang tahun? Sepanjang tahun sih, karena maintenance-nya sebelum musim hujan biasanya dibersihkan dulu. Terus setelah itu nanti menjelang musim hujan dibersihkan lagi. Kenapa? Karena masa setelah dibersihkan sampai mendekati musim hujan, itu sampah juga mulai masuk lagi. Kemudian endapan-endapan juga mulai masuk lagi. Karena itu perlu kerjasama dengan warga sebenarnya. Supaya bisa menjaga, supaya saluran ini terbersih tanpa sampah. Karena kalau begitu waktu kita buka, biasanya box cover-nya itu banyak sekali sampah. Sampah plastik, botol plastik. Sampah rumah tangga terutama ya, Pak? Sampah rumah tangga. Sampah yang paling saya kaget itu ada ban sepeda, ban sepeda motor, ada bantal juga masuk di situ. Iya, betul. Nah, ini berarti saya boleh menyimpulkan, berarti salah anggapan atau opini dari masyarakat, saluran air ini akan lebih intens diperbaiki atau pada saat mau hujan? Berarti bukan seperti itu ya, Pak? Bukan seperti itu. Jadi kita sudah melakukan pemeliharaan sepanjang tahun dan kita Komisi C juga minta supaya sepanjang tahun. Karena kalau mendadak sebelum musim hujan, nanti waktunya kurang karena saluran kita sangat banyak sekali di Surabaya. Dan sampahnya juga banyak sekali. Nanti kalau dibiarkan menunggu musim hujan, biasanya bulan Agustus, 8 bulan itu tidak ada maintenance, nanti sampahnya semakin banyak lagi yang menumpuk di dalam. Selain sampah juga endapannya juga sih. Nah, Pak William ini kira-kira ini berapa persen? Bisa dibilang saluran di Surabaya ini lancar, baik atau semuanya lancar? Secara desain sebenarnya sudah 70-80 persen lancar. Cuma ya itu perlu perawatannya paling pembersihan endapan, kemudian mengambil sampah-sampah yang masuk ke dalam pada waktu sebelum musim hujan. 70-80 persen? Mungkin sisanya juga karena salurannya belum, istilahnya belum selesai gitu ya Pak ya? Betul. Masih proses pembangunan, kemudian mungkin ada pemungkinan baru yang tumbuh dan lain-lain itu kan harus disambungkan lagi. Jadi memang belum 100 persen karena ya itu Surabaya sangat luas sekali. Termasuk maintenance yang memang belum selesai gitu ya. Nah ini Pak William melihat sekarang ya intensitas hujan yang cukup tinggi gitu ya. Nah ini masih ada genangan dan bahkan banjir gitu di sejumlah titik. Ini tanggapan Pak William sendiri seperti apa? Ya kalau Surabaya, kalau mau jujur saya bilang kalau mau 100 persen tanpa genangan nggak mungkin. Ya. Ya karena dari landscape-nya kota Surabaya sendiri yang seperti embung gitu ya, seperti danau. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempercepat surutnya. Tahun ini genangan paling cuma 20 sampai 1 jam maksimal. Dan di beberapa titik seperti Majen Sukono meski penuh hujan deras kemarin juga sudah nggak ada genangan lagi. Karena salurannya sudah diperbaiki, pompanya sudah siap, sudah ready. Kemudian untuk titik-titik yang lain biasanya karena ada perbaikan, drenase di sana. Jadi sementara akan meluap dulu sebentar tapi begitu ditarik dengan pompa biasanya 20 menit sampai 1 jam lah maksimal. Minimal mempercepat surut ya Pak ya. Betul. Pak William kalau kita lihat dari peta Surabaya sendiri karena dekat laut juga seperti itu ya. Sehingga memang tidak memungkinkan, tidak ada genangan hampir tidak mungkin gitu ya. Nah kalau untuk solusi sendiri, kita tahu sendiri pada saat air pasang kayak gitu kan memang walaupun pompa berjalan tapi masih kurang maksimal. Nah dari menyikapi hal ini dari beberapa tahun-tahun yang kemarin, apakah ada solusi atau kemajuan tertentu untuk hal yang seperti ini? Ya, untuk tahun-tahun ini kita minta biasanya gini, kita kan sudah tahu bisa memprediksi kapan pasang, kapan surutnya. Oke. Nah kalau musim hujan yang intensitas tinggi, kita bakal minta waktu surut, saluran ini semua langsung pompa ke laut dulu. Oke. Karena kalau waktu pasang, begitu dipompak ke laut pasti balik. Iya. Nah betul, karena kalau dia pasang terus dikasih air lagi pasti balik ke wilayah sekitar dari pantai, nanti jadinya di sana yang jadi banjir. Oke. Nah sekarang yang kami minta, yang saya minta adalah waktu, kan bisa dilihat tuh surutnya kapan, itu salurannya langsung dikosongkan dulu, jadi dipompa dulu. Jadi pompa kita bisa dibilang bisa jalan 24 jam. Oke, berarti ada strategi-strategi tertentu untuk mengatasi ini tadi ya pasang surut air laut. Nah Pak William nih, kalau di Surabaya sebenarnya titik-titik mana saja kalau sampai sekarang yang untuk banjir ini jadi langganan begitu ya? Sebenarnya Surabaya enggak punya titik yang langganan sih Mbak. Oh enggak ada ya Pak? Jadi karena berpindah-pindah. Oke. Karena ya tergantung bagaimana nanti salurannya bersih atau kotor. Cuma memang ada satu dua tempat yang misalnya di daerah barat itu sering menggenang juga. Karena di sana masih belum selesai misalnya untuk drenasenya, perbaikannya belum selesai. Cuma begitu selesai biasanya sudah bebas genangan juga. Kalau menggenang paling ya itu maksimal satu jam kan target kita malah ke target dari dinas itu cuma 20 menit maksimal genangannya. Oke, berarti poinnya adalah tidak ada langganan banjir di Surabaya seperti itu. Kalau kita lihat tahun lalu malah sudah berkurang titik banjirnya ya. Karena mungkin ada solusi-solusi begitu ya di daerah tersebut ya Pak William ya. Iya, dan pembangunannya untuk mengatasi banjir terus? Terus jalan. Oke, oke. Nah ini kita berbicara tentang rumah pompa yang tadi sempat kita bahas nih Pak sedikit. Nah ini rumah pompa yang ada di Surabaya ini apa sudah cukup untuk mencegah banjir? Kita punya kurang lebih sekitar lima puluhan rumah pompa. Di Surabaya? Di Surabaya, sekitar lima puluhan, lima sembilan kalau nggak salah. Oke. Tapi bisa bervariasi. Jadi satu rumah pompa nggak cuma satu pompa, ada yang tiga, ada yang lima, ada yang satu. Tergantung dari kapasitas yang akan dialirkan. Dan saya lihat sebenarnya kualitas pompa yang dipasang oleh pemerintah kota sudah kualitas yang nomor satu. Dengan merek dunia yang nomor satu dan kualitas bagus sih. Berarti tiap satu rumah pompa itu ada beberapa pompa seperti itu ya. Oke. Pak kita akan lanjut lagi setelah segmen berikutnya ya. Baik Bolo jangan kemana-mana usai jeda pariwara berikut ini. Lobby masih akan kembali. Tetap bersama kami. Kita kembali di Lobby Bolo dengan tema optimalisasi saluran antisipasi banjir. Baik, kembali lagi ke rumah pompa Pak William. Nah Pak William untuk rumah pompa yang ada di Surabaya sekitar 50 sekian begitu, apakah semua berfungsi secara optimal? Kalau saya lihat kemarin waktu melihat beberapa rumah pompa sudah siap sudah ready. Cuma memang cuma mungkin ada satu dua lah dari puluhan itu. Karena satu rumah pompa itu ada yang tiga pompa ada yang lima. Kemudian total sekitar dua ratusan pompa yang kita punya. Mungkin masih yang dalam masa maintenance itu cuma dua atau tiga biji. Jadi secara jumlah dan kapasitas sudah cukup. Sudah cukup ya Pak ya untuk mengatasi curah hujan yang cukup tinggi di Surabaya. Oke, nah ini kalau untuk kendala rumah pompa sendiri ini untuk selama ini biar kendala yang sehingga rumah pompa itu tidak bisa berjalan dengan baik. Untuk saat ini seperti apa Pak kira-kira? Kendala terbesar dari saluran dari penyebab banjir dan genangnya sebenarnya cuma satu sih, sampah. Oke. Ya, kalau banyak sampah di saluran itu bisa menghalangi arus air yang masuk ke pompanya. Oke. Ngeblok gitu. Kalau ngeblok nanti akhirnya pompanya yang tidak bisa berjalan maksimal juga. Karena itu di rumah-rumah pompa saya berterima kasih kepada Satgas yang ada di rumah pompa yang mereka membersihkan sampah terus itu. Kalau begitu hujan mereka sudah stand by di sana, di saringannya selalu mengambil sampah-sampah itu. Berarti masalah terbesar sebenarnya yang membuat rumah pompa ini akhirnya jadi rusak atau tidak berfungsi secara optimal? Sampah ya Pak ya? Iya, sampah yang ada di saluran. Bukan debit air yang lebih bukan ya Pak En? Saya kira kalau debit air yang lebih enggak. Karena selama ini pompa yang dipunyai oleh pemerintah kota dijalankan belum sampai optimal. Oke. Jadi begitu debitnya jauh lebih tinggi itu pompanya masih bisa dinyalakan lebih untuk berjalan menarik debit yang lebih besar lagi. Iya, iya. Baik, baik. Nah ini masukan sekali ya buat kita masyarakat Surabaya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Pak ini apa sebenarnya yang menyebabkan banjir kita membahas di pemukiman yang padat penduduk? Iya. Kalau ini kan di jalan kita tadi bahas yang secara umum. Nah kalau sekarang di pemukiman padat penduduk biasanya yang menyebabkan banjir nih? Biasanya salurannya yang lama terlalu kecil misalnya. Dan tahun kemarin sudah mulai banyak pembangunan saluran-salurnya diganti box cover yang lebih besar. Iya. Karena kalau salurannya kecil dengan debit air yang dikeluarkan dari rumah tangga nggak nampung. Iya, iya. Ditambah air hujan makanya diperbesar. Iya. Dan kemudian yang masalah lagi adalah kadang-kadang box covernya ditutup untuk in-readnya mereka. Oke. Kalau rumahnya padat hampir semua itu ketutup sama in-readnya. Iya. Jadi untuk membuka dan membersihkan susah. Untuk maintenance-nya susah. Iya, betul. Untuk maintenance ini susah ya Pak ya. Betul. Kalaupun bisa dilakukan tapi tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Dan lama ya. Karena itu kita minta sekarang ada, boleh dikasih in-readnya tapi harus membuatkan manhole juga supaya bisa dirawat. Karena kalau tidak kita bersihkannya susah. Iya. Jadi nanti kalau bersihkannya susah hadapannya tinggi jadi debit airnya yang bisa diampung juga akan berkurang. Iya. Akhirnya meluap. Iya. Kalau meluap nanti banjir. Nah itu yang rugi masyarakat semua sendiri. Iya. Pak William kita beralih ke ini nih. Apa? Anggaran. Nah ini berapa anggaran yang diberikan untuk penanganan banjir di Surabaya? Untuk tahun 2021 itu sekitar 500 M. Khusus untuk penanganan pembangunan, penanganan banjir ya? Untuk granase, untuk pompa, untuk operasional pompa, perawatan pompa, untuk rehabilitasi saluran. Untuk operasional saluran juga untuk pembersihan misalnya maintenance juga. Khusus untuk pembangunan saja. Ini belum untuk sosialisasi ke masyarakat tentang kesadaran untuk menjaga kebersihan termasuk? Sosialisasi mungkin masuk yang di biaya operasional juga ya. Oh oke oke. Karena nggak terlalu besar juga. Nah ini kalau misalnya, ini dari pemerintah. Apakah ada bantuan investor untuk penanganan banjir di Surabaya Pak? Mungkin dari pihak ketiga? Secara APBD sih nggak ada ya. Belum ada ya. Kalau CSR paling mereka membersihkan lingkungan mereka sendiri biasanya. Ya di rumah perumahan itu biasanya membersihkan lingkungan mereka sendiri membantu supaya ya untuk mereka juga. Ada hubungannya dengan mereka? Ya ya kalau mereka nggak bersihkan sendiri juga pasti mereka sendiri yang akan tergenang nanti disananya. Pak William ini apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota saat ini? Apa sudah efektif untuk penanganan banjir? Saya lihat pemerintah kota sudah bergerak dengan baik. Jadi sebelum musim hujan kita lihat juga Pak Wali Kota juga sudah melihat beberapa tempat yang untuk dibersihkan. Kemudian kemarin ada spot yang banjir juga Pak Wali datang sendiri untuk lihat masalahnya di mana. Dan langsung dikerjakan langsung, langsung diperbaiki. Jadi kita mengapresiasi pemerintah kota untuk penanganan banjir tahun ini. Semoga genangannya semakin sedikit. Dan kalaupun ada cepat surut. Ya cepat surut. Ya betul. Karena saya dulu-dulu ya Pak ya. Kita mengingat dulu. Sekarang cepat surut dulu saya mengalami sendiri tinggal di Surabaya dengan genangan air yang selutut tiga hari. Oh my god. Kalau tiga hari itu sudah gajib. Oke. Nah ini kita mengapresiasi dan tetap pastinya selalu ada evaluasi-evaluasi ya Pak William ya. Oke. Nah Pak ini bagaimana seharusnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah agar kota Surabaya ini bisa minimal, apa ya, meminimalisir adanya banjir. Seperti itu. Yang pertama ya tadi sis Emi katakan juga untuk sosialiskan warga itu perlu sekali. Oke, sosialisasi. Bagaimana mereka menjaga sampahnya supaya tidak masuk saluran. Kemudian mau kerja bakti. Jadi sebelum musim-musim kerja bakti bersama untuk membersihkan saluran. Dan dinas PU Bina Marga juga memfasilitasi kalau kerja bakti nanti juga dibantu untuk pengambilan mendapanya dikasih gelangsing juga gratis. Jadi perlu kerjasama dengan warga yang pertama. Yang kedua, kami sarankan kepada pemerintah kota supaya tender untuk drenase atau pompa atau apapun yang berkaitan dengan banjir bisa dilaksanakan maju ke depan. Sehingga nanti pengerjaannya itu tidak di musim penghujan. Karena selama ini selalu mepet. Jadi pengerjaannya sampai musim penghujan ini masih ada beberapa pekerjaan masih berjalan. Nah itu susah. Jadi harapannya sudah siap tampung. Jadi tendernya di awal tahun mungkin Januari langsung masuk lelang. Kemudian mungkin bulan April setelah mulai masuk musim kemarau itu sudah bisa dikerjakan. Jadi pengerjaannya bisa maksimal juga tanpa terpengaruh oleh hujan juga. Karena kalau ada genangan juga orang yang ngerjakan juga tidak bisa maksimal juga sih. Hujan juga pekerja tidak bisa bekerja secara pekerja. Nah ini kalau misalnya banyaknya investasi yang ada di Surabaya kita bicara tentang pembangunan perumahan. Jadi apakah sudah memenuhi kriteria untuk saat ini? Untuk kriteria agar tidak terjadi kawasan banjir baru. Nah untuk kawasan perumahan baru biasanya kan harus ada izin untuk seperti IMB dan lain-lain. Amdal dan lain-lain disitu termasuk harus mempunyai rekomendasi untuk drenase. Nah seharusnya sih memang kalau begitu perumahan itu mulai dibangun mereka sudah punya drenase yang baik. Yang langsung nyambung ke saluran primer. Dan mereka kalau itu tidak punya drenase yang baik tidak mendapatkan rekomendasi drenase tentu perumahan atau kawasan itu tidak bisa dibangun sih. Oke dan itu sudah syarat ya Pak ya? Ya itu sudah syarat mutlak itu harus-harus ini. Nah ini pemerintah memberikan syarat khusus kepada pembangunan baru di perumahan tersebut untuk mencegah banjirnya termasuk juga ini ya Pak ya? Iya rekomendasi drenase lah disyaratnya. Selama ini apakah sudah berjalan dengan baik? Dalam artian pemerintah sudah memantau apakah ini sudah berjalan dengan baik? Ya selama ini sudah oke sih Pak memang ada beberapa mungkin satu dua lah yang memang belum lah. Belum ya? Karena itu kami komisi C juga bilang kalau memberikan izin apapun harus turun ke lapangan untuk dilihat. Iya. Tapi itu cuma kasus per kasus, kasus istik aja nggak semua. Oke jadi hanya beberapa saja tidak mewakili gitu ya. Nah ini berarti kalau kita berbicara tentang perumahan baru sehingga berharap tidak ada lagi pemukiman yang mengakibatkan banjir di kawasan lingkungan sekitarnya juga. Bukan hanya di perumahan tersebut tetapi di lingkungan tersebut. Nah ini pastilah membutuhkan kerjasama juga antara dengan pengembang dan juga masyarakat di kawasan perumahan tersebut. Sebentar kita akan membahasnya lebih lanjut tetapi di segmen berikutnya Pak William. Baik semakin menarik perbincangan kita Bolo. Jangan kemana-mana usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali. Masih di lobi Bolo dengan narasumber anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Bapak William Wiraku Suma. Pak menanggapi meneruskan tadi. Nah ini apakah sudah selama ini apakah kerjasama antara pengembang dengan masyarakat sekitar ya dengan pemerintah khususnya apakah sudah apa ya sinkron dalam artian dalam mengoptimalkan mengatasi banjir yang diakibatkan mungkin pemukiman baru. Jadi sebenarnya untuk pengembang saat mereka akan mengembangkan tempat baru mereka harus mengajukan rekomendasi dry nozzle dan disitu nanti dinas akan melihat beban saluran yang sudah ada. Jadi jika saluran yang dari kampung nanti bakal dilihat berapa sih debit air yang masuk ke saluran yang utama kemudian nanti pengembangan kawasan baru nanti itu berapa rumah kemudian debit airnya juga berapa. Jadi nanti akan dihitung apakah saluran primernya bisa menampung. Kalau tidak bisa menampung nanti akan ada dari pengembang juga akan mungkin memberikan CSR supaya bisa dilebarkan gitu ya. Kemudian mereka harus juga menyambungkan salurannya seperti apa dari perumahan mereka kemudian masuk ke saluran primernya yang sudah ada dari pemerintah kota. Berarti dari pihak pemerintah sendiri juga menyarankan kepada pengembang baru ya untuk mengatasi banjir minimal di wilayahnya. Betul karena tidak mungkin pengembang akan mengembangkan suatu wilayah tanpa rekomendasi dry nozzle. Kalau tidak ada rekomendasi dry nozzle itu nanti perumahan barunya malah jadi yang banjir sendiri kan rugi sendiri. Oke Pak William selama ini masih ada permasalahan ya antara pengembang dan warga terkait fasilitas umum dan fasilitas sosial juga yang tidak diserahkan kepada Pemkot. Nah ini sehingga tidak bisa ditangani oleh Pemkot. Nah ini bagaimana menurut Bapak? Seharusnya pengembang yang belum menyerahkan fasum-fasosnya itu bertanggung jawab untuk memelihara fasum-fasos tersebut. Jadi kalau menurut saya tidak apa-apa tidak diserahkan tapi harus dipelihara. Jadi kalau misalnya ada kerusakan harus pengembang yang memperbaiki, kalau ada saluran yang buntu ya pengembang itu yang... Sepenuhnya tanggung jawab dari pengembang. Betul. Supaya warga yang beli rumah di kawasan tersebut juga tidak terdampak. Nanti kalau misalnya warganya sendiri terdampak tentu pengembangnya juga akan rugi. Siapa yang mau beli dari pengembang tersebut lagi? Oke berarti sudah ada pendekatan juga mungkin dari Pemkot untuk menyelesaikan begitu ya Pak ya? Ya seharusnya pengembang harus mengerti sendiri sih memang itu tanggung jawabnya dia. Kalau mereka tidak menyerahkan ke Pemkot ya berarti itu masih dalam tanggung jawab dari pengembang itu sendiri. Jadi pemerintah kota juga kita minta untuk menghubungi mereka. Kalau mereka tidak menyerahkan ya tolong dipelihara. Kalau mereka tidak bisa memelihara ya mohon segera diserahkan juga. Apa kira-kira cukup banyak Pak di Surabaya? Lumayan banyak, lumayan banyak. Terlebih di kawasan pemukiman elit begitu? Kalau pemukiman elit biasanya sih warga malah senang untuk tidak diserahkan. Karena kawasan pengembang yang elit ini mereka merawat jauh lebih bagus. Karena mereka punya dana yang kuat. Kemudian mereka bahkan... Biar dia memiliki kebebasan sendiri untuk... Kebebasan sendiri untuk memelihara. Oke, tanpa ada intervensi juga dari Pak Mukat ya? Betul. Dan mereka bisa lebih cepat juga untuk mengerjakan juga. Kebebasan juga tidak rumit. Nah, Pak William ini untuk aturan termasuk PERDA saat ini yang sudah bisa menyelesaikan permasalahan antara pengembang dan warga? Saya rasa sih belum. Karena itu ada pengajuan untuk perubahan PERDA tentang PSU. Kenapa? Karena sudah terlanjur banyak pengembang-umah pengembang yang nakal, pengembang yang... Biasanya bukan pengembang yang elit lebih ke pengembang yang kecil. Begitu rumahnya terjual semua mereka sudah tidak merawat fasuh-fasosnya. Nah, dan mereka juga tidak menyerahkan ke perintah kota. Nah, ini akan ada aturan-aturan yang mempermudah bagaimana warga yang telah tanda kutip ditinggalkan oleh pengembang. Pengembang nakal ini supaya bisa menyerahkan fasuh-fasos atau PSU itu tadi. Sarana dan sarana umum untuk warga bisa diserahkan ke pengembang nakal. Atau mungkin juga selama ini pengembang merasa lebih kesulitan mungkin dalam proses penyerahan ke Pemkot, Pak? Saya kira tidak, karena kalau mereka bisa memenuhi kewajibannya mereka. Seharusnya kalau pengembang, pengembangan kawasan baru mereka harus tahu kewajibannya apa. Nah, sebelum itu selesai seharusnya kewajiban itu sudah mereka persiapkan dulu dalam desainnya di awal. Jangan menunggu sampai selesai terjual semua baru ngurus penyerahan fasuh-fasos. Nah, kalau misalnya ada pengembang baru mau mengembangkan di Surabaya, dia disiapkan dulu fasuh-fasonya untuk diserahkan. Supaya tidak bulat, gitu loh. Karena untuk beberapa pengembangan nakal juga ada fasuh-fasosnya, kita tahu di lapangan juga sudah dijual mereka lagi. Jadi mungkin karena dia tidak memenuhi syarat itu ya. Jadi ada kewajiban-kewajiban mereka yang belum terpenuhi sehingga mereka tidak bisa menyerahkan. Nah, yang rugi ini warganya. Nah, di perda yang baru nanti juga diusulkan bagaimana untuk mengatasi hal ini. Untuk pengembang-pengembang yang sudah menghilang gitu, terhasil-hasilnya bagaimana untuk bisa mempercepat diserahkan ke Pemkot. Nah, belajar dari kasus yang seperti ini, lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh penduduk sekitar yang sudah ditinggalkan oleh pengembang misalnya, dan tetapi tidak diserahkan oleh Pemkot. Apakah mereka swadaya sendiri atau ada solusi mungkin bisa mengajukan ke Pemkot atau bagaimana? Nah, solusinya adalah nanti warga yang mengajukan penyerahan itu ke pemerintah kota. Bisa ya Pak ya? Bisa, jadi dengan menggunakan side plan yang ada, jadi dari warga nanti penyerahan ke pemerintah kota, karena Pak kembangnya nggak ada. Sudah ada, Pak? Sudah ada beberapa. Sudah ada ya? Dan ternyata itu bisa, mudah begitu ya, tidak sulit? Atau ada syarat yang harus dipenuhi oleh warga? Kesulitannya biasanya volumenya, misalnya untuk fasum-fasum 100% itu yang diserahkan, kesulitannya kadang-kadang yang nakal-nakal ini kurang. Nah, ini kita akan carikan solusi bagaimana kalau kurang seperti apa. Oke, oke. Pak William, kita beralih begitu ya, berbicara tentang mengatasi masalah banjir. Nah, ini salah satunya adalah dengan bosom gitu ya. Nah, soal bosom di Surabaya ini ada berapa titik, Pak? Sekitar 37 atau 40, 37. 37 tersebar di wilayah Surabaya, kurang lebih berapa luasnya? Berapa ini, Pak? 1,2 lah ya? Totalnya 1,2 juta. Ya, meter kubik. Nah, ini untuk bosom ini apa sudah relatif bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banjir? Saya kira sudah oke karena itu sebagai tampungan dulu untuk mencegah ini. salah satunya bosom adalah ini, untuk waktu pasang kalau kita bisa lempar ke laut atau lempar ke bosom. Oke, ke bosom ya. Nah, kalau begitu surut nanti bosomnya dikosongkan lagi. dan kita juga di bosom itu selalu stand by ada alat-alat berat, jadi akan dikeruk selalu sepanjang. Stand by itu, Pak? Oke. Itu stand by-nya saat hujan atau? Saya kira selalu setiap satu bosom pasti ada satu. Sudah ada? Oh, dan itu senantiasa di situ sepanjang ini ya? Sepanjang tahun. Oke, oke. Jadi memang itu sudah menjadi operasionalnya di bosom tersebut? Ya, betul. Nah, ini seberapa maksimal sih, Pak, bosom ini dalam mengurangi banjir? Seberapa optimalnya? Sebenarnya bosom ini bukan cuma jadi retainer ya. Jadi tempat untuk menampung jika ada luapan dimasukkan ke sana. Saya kira dengan luasan yang sekitar segitu sudah sudah oke. Karena itu juga untuk tampungan, ya itu untuk jagani kalau kita tidak bisa buang ke laut. Jadi dibuang ke situ dulu, nanti baru dilempar ke laut. Oke. Untuk daerah-daerah yang jauh dari laut pun juga bisa dibuangnya ke bosom sih. Iya. Untuk berbicara tentang perawatan bosom sendiri. Ini biar bosom ini berfungsi secara optimal. Nah, ini untuk perawatannya sendiri seperti apa, Pak? Perawatannya simpel sih. Pengerukan seperti itu ya? Iya, kayak pengerukan. Apa sudah berjalan dengan baik untuk di Surabaya? Sudah ya, Pak ya? Selalu dibersihkan, Pak. Oke. Kita akan lanjut di segmen keempat, Pak William. Bola jangan keluar mana, sesaat lagi kita akan kembali tetaplah bersama kami. Bola kembali di lobi, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya. Nah, kita kembali lagi. Tadi membahas tentang bosom, Pak. Nah, kalau untuk bosom selama ini kan ya seperti itu ya, Pak ya. Dan sudah berjalan dengan baik untuk mengatasi secara optimal begitu ya, untuk mengatasi banjir. Nah, ada masukan lebih, Pak, untuk mungkin bosom di Surabaya? Sebenarnya bosom itu juga bisa punya potensi wisata juga sebenarnya. Oh iya, iya, iya. Kita buat diperindah misalnya samping-sampingnya atau sekitarnya, bisa dibuat jogging track misalnya. Ya. Kemudian ada sentra kulinernya misalnya. Ya. Bisa kayak, apa ya, river view gitu lah ya. Ada sedikit taman mungkin bisa untuk view foto. Oh iya, jadi bosom bisa dikembangkan tidak cuma sebagai retainer air, jadi tidak sebagai penampungan air, tapi juga bisa dibuat hal-hal yang lain. Fungsi utamanya untuk menahan air. Tapi bisa untuk nanti jogging track lah atau... Jadi memiliki fungsi lebih ya, Pak ya. Atau mungkin olahraga air atau apa. Kalau kita harus lihat luasan bosomnya. Iya, betul. Betul. Masukan, Pak, mungkin bisa ada wisata Kano. Nah. Di Surabaya. Bisa memungkinkan juga jadi sepeda air misalnya. Iya, iya. Kecuali waktu musim hujan ya. Ini kan berbeda ya waktu ada arus air dan lain-lain. Mungkin musim kemarau gitu masih bisa dipasih juga. Oke. Oke, Pak. Kita beralih ke anggaran. Agak sedikit ini. Kita membahas tentang anggaran. Anggaran untuk tahun 2022. Nah, bidang pembangunan ini diperuntukkan apa aja, Pak? Untuk pembangunan. Pembangunan secara keseluruhan atau untuk yang drainasi? Kalau untuk yang bagian mengatasi banjir saja. Bagian banjir kita sedanggarkan. Tadi saya sampaikan 500 M. Oke. 500 miliar. Jadi itu untuk operasional rumah pompa dan perawatannya. Itu berarti khusus untuk penanganan pencegahan banjir ya, Pak? Pembangunan untuk pencegahan banjir. 500 M. 500 miliar. Jadi ada untuk rumah pompa itu ada untuk operasionalnya. Untuk perawatan rumah pompa. Kemudian kita akan bangun beberapa rumah pompa baru atau pembelian pompa baru. Jadi rumah pompa. Jadi rumah pompa-nya mungkin ada yang ditambah pompa-nya. Atau ada, kalau nggak salah ada membuat satu rumah pompa baru lagi. Kemudian untuk perbaikan drainase. Kemudian untuk pembangunan drainase baru. Dan juga untuk maintenance drainase. Jadi untuk pengerukan dan lain-lain. Termasuk ya, Pak? Oke. Nah ini anggaran yang selama ini, tahun 2021. Ini apa? Untuk penanganan banjir ya, Pak? Ini kurang gitu kalau untuk ini? Selama ini? Sebenarnya sih perlu lebih lagi untuk penanganan banjir ya? Ya, surutnya lebih cepat. Kita sebenarnya perlu pompa yang lebih besar. Tapi di tahun 2022 naik kan, Pak? Nggak sama. Karena fokus dari Pak Wali Kota sekarang adalah untuk pemulihan ekonomi. Masih di pasca pandemi ya? Ya, pasca pandemi. Dan kita lihat kemarin tahun 2021 titik genangannya sudah berkurang. Kemudian surutnya sudah lebih cepat. Jadi anggaranya nggak berubah banyak. Oke. Nah ini Komisi C yang membidangi pembangunan. Ini bagaimana langkah ke depan, Pak? Agar pembangunan di kota Surabaya ini bisa bebas banjir. Berarti hubungannya dengan kebijakan pembangunan ya? Selain kebijakan pembangunan juga kebijakan untuk pengelolaan sampah sih sebenarnya. Jadi untuk pembangunan tentu kita akan, pemerintah kota akan selalu memperbaiki drenase yang kurang baik. Atau kalau ada pemungkinan baru harus memperbesar drenasenya misalnya. Kemudian dilihat siapa ada penambahan kawasan baru tentu kan debit airnya kan akan nambah. Kemungkinan harus nambah kompa lagi misalnya. Kemudian yang pengelolaan sampah ini yang menjadi penting juga supaya sampah-sampah ini nggak masuk ke saluran. Dan ini butuh kerjasama dengan warga masyarakat juga sih. Karena problemnya kita sebenarnya untuk banjir dan genangan kalau untuk Surabaya relatif lebih banyak karena sampah. Karena untuk daerah pesisir pantai kayak kira Rob itu kita dipesisirkan banyak wilayah kawasan cagar alamnya, konservasi alam sehingga nggak banyak penduduk di sana. Jadi itu bukan satu masalah yang besar. Jadi masalahnya sebenarnya untuk pengelolaan sampah bagaimana supaya sampah itu nggak masuk ke selokan. Iya betul. Pak William kita meninggalkan tentang anggaran begitu ya. Nah kita melihat dari masyarakat Surabaya nih untuk sekarang. Bagaimana kontribusi dan peran masyarakat untuk membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan banjir? Ya yang kita lihat sekarang sudah banyak sih di kelurahan di RT RW yang mereka mengadakan kerja bakti gitu. Tentu untuk membersihkan salurannya. Karena kalau di wilayah RT RW kita harus mengandalkan dari Satgas dari BU BINAMARGA tentu jumlahnya akan kurang. Sehingga kita lihat warga masyarakat juga sudah mulai aktif. Mereka sudah mengajukan misalnya satu minggu ini mau kerja bakti nih. Nanti dinas dari PU dan BINAMARGA akan membantu mengirimkan gelangsing. Kemudian setelah warga mengambil endapannya dimasukkan ke gelangsing nanti ada truk yang ngambil. Jadi untuk dibersihkan mengambil sampah-sampahnya dan endapannya itu nanti ada yang ini. Jadi bukan mereka yang membuang ya Pak ya? Ya, ada sendiri. Ada sendiri dari Tipe Mekot nanti akan bantu untuk mengangkut. Menurut Bapak sendiri seberapa peduli sih masyarakat Surabaya ini dalam menyelesaikan masalah banjir di Surabaya? Saya kira sekarang masyarakat Surabaya sudah jauh lebih peduli dengan Surabaya. Jadi karena itu berdampak bagi mereka sendiri. Dan kami juga anggota Dewan juga memberikan edukasi ke mereka. Ayo bantu pemerintah kota juga untuk membersihkan lingkungan kalian. Bukan buat siapa-siapa, bukan buat kami anggota Dewan, bukan untuk pemerintah kota. Tapi untuk warga sekitar sendiri gitu loh membersihkan. Jadi begitu salurannya mereka kerja bakti membersihkan tentu genangannya akan cepat surut. Bahkan tidak ada genangan lagi. Iya, kalau dulu Bu Risma sangat concern terhadap sosialisasi, mengajak masyarakat begitu ya untuk sama-sama menjaga tentang kebersihan. Lalu ada program-program sendiri yang sampai masuk ke rumah tangga begitu ya, ibu-ibu mengajak. Apakah program itu tetap berjalan Pak sampai sekarang? Tetap ya Pak ya. Mas Eri, Mas Wali Kota juga banyak keliling ke kampung-kampung juga. Bahkan ngecek sendiri kadang-kadang kalau salurannya tidak benar langsung diperbaiki pada saat itu juga. Karena dia didampingi dengan satgas. Misalnya dia melihat ada satu saluran yang tidak nyambung, satgasnya masih langsung menyambungkan pada saat itu juga. Oke, berarti masyarakat ini sudah dilibatkan dalam penanganan banjir untuk Surabaya. Kurang lebih lah Pak ya. Karena kalau tidak dilibatkan masyarakat akan susah sih. Nah ini upaya apa saja Pak yang dilakukan pemerintah dalam rangka edukasi ke masyarakat untuk sama-sama menjaga agar Surabaya ini tidak banjir. Yang dilakukan apa saja? Seperti apa saja Pak? Ya tadi banyak misalnya sosialisasi tentang PU Bina Marga akan memberikan bantuan kalau bantuan gelangsing dan pengangkutan kalau kerja bakti. Dan saya kira itu sudah tersebar ke RTRW seluruh Surabaya. Dan kita lihat juga banyak kok RTRW sudah melakukan hal itu juga. Jadi kemudian sudah banyak juga RTRW. Kalau menurut Bapak upaya dari pemerintah sendiri untuk warganya, untuk mengajak warganya sendiri sudah maksimal? Iya, karena langsung masuk ke... Mas Eri kan juga pernah ngantor di RW-RW itu juga mereka langsung sosialisasi. Oke, kalau sekilas menurut Pak William nih, sambutan dari warga sendiri gimana Pak? Untuk hal yang dilakukan oleh pemerintah? Warga senang kalau Mas Eri datang ke mereka yang pertama, yang kedua mereka saat ini kan karena dampak pandemi biasanya stay home terus, work home home di rumah saja gitu kan. Kemudian ada program yang untuk membersihkan saluran gitu, kerja bakti mereka bersemangat karena mereka bisa ketemu lagi dengan warga yang lainnya. Jadi kerja bakti kayak silaturahmi lagi bareng-bareng. Senang nggak Pak? Betul, karena sudah hampir dua tahun ya, satu tahun sepuluh bulan di rumah saja, nggak bisa kumpul-kumpul. Tapi sekarang karena Covidnya sudah melandai, sudah turun banyak sekali, mereka bisa kumpul meskipun nanti jadinya anak kerja bakti. Tapi sekalian olahraga. Iya nggak apa-apa. Kita akan break sejenak Pak William. Bolo cukup menarik perbincangan kami, tapi jangan kemana. Kita akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali di Lobby Bolo, tak terasa kita sudah sampai di sesi akhir, di segmen 5 dan masih bersama dengan Bapak William. Pak, kembali lagi ke masalah banjir tentunya ya Mas Dian. Kalau dulu biasanya Surabaya Barat itu sering sekali dilanda banjir, dan sekarang sudah kalaupun banjir cepat surut. Dalam artian masalah banjir yang ada di Surabaya Barat sudah teratasi. Tetapi sekarang seperti bergeser begitu ya di jalan lontar, itu juga terkadang masih banjir. Apakah solusi yang akan diterapkan pemerintah juga akan sama seperti di daerah yang mungkin Surabaya Barat bisa dilakukan kembali untuk daerah yang banjir saat ini? Tentunya bisa ya, karena yang di Surabaya Barat kan kita ada penambahan bosom di sana. Jadi ada penambahan bosom yang lontar paling solusinya ya kita salurannya akan minta untuk disambungkan ke bosom itu juga. Jadi tinggal masalah penataan alur airnya sih sebenarnya larinya kemana. Jadi di tempat lain bakal seperti itu saya kira pemerintah kota akan kita minta juga untuk mengidentifikasi daerah-daerah mana yang masih mengenang, masih banjir. Solusinya ya tergantung di wilayah itu juga. Misalnya kalau perlu bosom ya kita minta untuk bangun bosom lagi supaya ditaruh di situ. atau kalau kita lihat debitnya tidak terlalu besar penambahannya mungkin tinggal nambah pompanya. Oke. Jadi solusi ada banyak sekali tergantung dari wilayahnya sih. Kalau daerah pinggiran nanti juga bagaimana ngatur, buka tutup pintu air, kemudian nyalakan pompanya. Berarti solusinya tidak sama antara daerah satu dengan yang lain tergantung kondisi di sekitarnya ya Pak ya? Betul. Jadi untuk penanganan banjir tidak bisa disamakan karena daerah barat dengan daerah timur sangat beda. Apa ini juga termasuk perbedaan kebijakan dalam pembangunan untuk daerah-daerah kawasan yang mungkin rawan banjir sama yang tidak begitu Pak? Ya tentu pasti beda ya. Karena yang pertama kalau sudah rawan banjir dan mengenang kita selalu minta supaya itu cepat ditangani dulu. Karena kalau ada banjir dan mengenang itu sudah suatu kawasan sudah saya bilang sudah tidak baik untuk ditinggali juga. Jadi konsennya kalau yang daerah rawan-rawan genangan juga harus cepat diselesaikan. Kalau yang sudah tidak mengenang tentunya tinggal kita bisa mempercantik atau fasilitas yang lainnya misalnya untuk transportasinya bagaimana, untuk fasilitas kesehatannya bagaimana, tentu kebijakannya kan beda-beda tiap daerah sih. Oke, Pak William harapan kepada pemerintah kota adalah menyelesaikan persoalan banjir ke depan seperti apa Pak? Ya untuk tahun ini sudah saya kira sudah bagus, untuk tahun ke depan tinggal ditingkatkan lagi. Saran saya yang tadi juga pasti untuk lelang harus dipercepat sehingga pengerjaannya tidak pada waktu musim hujan. Musim hujan sudah ready. Sudah ready jadi salurannya sudah ready jadi lelangnya di awal tahun. Kemudian untuk masyarakat sih saya minta, saya berharap kita saling kerjasama. Mulai nanti kalau sudah tidak hujan, mulai kerja bakti lagi untuk membersihkan saluran. Jangan juga dijaga kebersihan salurannya, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah ke saluran itu yang penting karena problemnya sebenarnya cuma di sampah yang ada di saluran. Pak William ini fungsi sebagai anggota legislatif apa yang akan dilakukan untuk mengurai permasalahan ini agar banjir ini tidak lagi ada di kota Surabaya? Tentu yang pertama sebagai anggota legislatif, sebagai wakil dari warga kami akan juga membantu pemerintah kota untuk mensosialisasikan kekonstituen kami untuk menjaga lingkungannya supaya tetap bersih, jaga salurannya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya juga melakukan pengawasan bagaimana pelaksanaan pembangunan di bawah, apakah sudah sesuai, apakah salurannya antara sekunder dan primary sudah nyambung. Kemudian kalau ada pengembangan kawasan baru bagaimana rekomendasi drenasenya, jangan sampai dengan ada perumahan baru nanti berdampak drenasenya jadi lebih jelek gitu ya. Juga sebagai anggota legislatif juga nanti kita akan lihat perbedanya bagaimana, apakah yang bisa mensupport supaya genangan ini semakin berkurang. Terakhir Pak William mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Surabaya khususnya tentang untuk sama-sama kita mencegah banjir begitu. Yang pertama-tama sih pesan saya dalam waktu dekat ini seperti yang dikatakan dari BMKG, curah hujan akan sedikit tinggi. Jadi saya berharap warga bisa juga melihat, ngecek salurannya bagaimana, apakah sudah bersih, pendapatnya bagaimana, apakah pendapatnya tinggi atau enggak. Dan memastikan bahwa saluran itu bersih, sehingga pada waktu Surabaya dengan intensitas hujan yang tinggi tidak akan terjadi kenangan di wilayah Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua juga harus tetap jaga kesehatan meskipun sudah divaksin dua kali, tetap jaga prokes dengan baik, jangan banyak berkumpul, berkerumun, tetap pakai masker, jaga kebersihan dan bikinis juga. Itu aja. Oke, terima kasih Pak William sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali. Baik, walau itu tadi perbincangan kita dengan anggota Komisi CDPRD Kota Surabaya, Bapak William Wirah Kusuma dengan tema optimalisasi saluran antisipasi banjir. Semoga bermanfaat, kita akan berjumpa kembali di lobby episode mendatang. Saya Ida Ami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.